Bagi saya, program yang ditajak oleh PT.P5 berjudul PT.P5 untuk sawit rakyat. Ini solusi mengebrak semua emosi saat kita bicara sawit. Solusi untuk emosi yang selama ini tentang sawit. Nah, PT.P5 adalah gebrakan ini saya melihat di membagi bibit. Nah, ingat, proses tumbuh kembang sawit tidak selesai pada bibit. Oke? Dia akan masuk pada tahap pertumbuhan. Nah, di sini harus ditata kelola dengan luar biasa. Kenapa saya bahasakan luar biasa? Sawit bukan tanaman murah. Saat menyelesaikan satu tahap penyelesaian, jangan membuat tahap berikutnya masalah yang baru. Nah, itu yang bisa saya tanggapi dengan singkat. Namun, terlepas daripada ini saya mengingatkan. Saya mengingatkan apa? Alas hak dari tanah-tanah yang dikelola ini juga harus dipertegas dan diperjelas.